Halo football fans, bersama saya Audie Silvestre. Kali ini saya akan menemani Anda untuk menyajikan informasi seperti sepak bola dan pastinya sayang untuk dilewatkan. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe dan sebarkan informasi ini supaya teman-teman kalian tidak ketinggalan berita informasi soal sepak bola. Hai semua fans Manchester United! Jangan lupa ya subscribe The Red Devils, berita Manchester United terbaru. Karena di setiap hari Kamisnya, kita akan mengadakan giveaway satu jersey bagi subscriber beruntung. Dan di 300 ribu subscriber nanti, kami akan giveaway iPhone 11 Pro buat kalian yang beruntung. Dan jangan lupa like, komen, dan jangan lupa cantumkan IG kalian di komentar. Semoga beruntung! Harry Maguire Buang Ban Kapten Pemain bertahan setan merah, Harry Maguire terdekat melempar ban kapten saat diusir wasit ketika Manchester United di bangtai Watford 1-4 di lanjutan Liga Inggris pada hari Sabtu. Hasil buruk kembali dialami Manchester United di pekan ke-12 Liga Inggris Sabtu malam waktu Indonesia Barat. Bertandang ke markas Watford yang duduk di posisi ke-17 alias satu strip di atas zona degradasi MU justru dipermalukan. Di babak kedua, MU berhasil memperkecil skor lewat Donny van de Peek yang baru 5 menit berada di lapangan. Namun, di injury time, Watford mencetak 2 gol tambahan lewat Joao Pedro dan Emmanuel Dennis untuk membawa tuan rumah menutup laga dengan kemenangan telak 4-1 atas Manchester United. Kalahan itu membuat emosi sang kapten meledak. Dilaporkan ekspres, usai menerima kartu merahnya, ia kemudian melepaskan ban kapten yang ia kenakan dan melemparkannya dengan marah kepada Bruno Fernandes. Bruno Fernandes sendiri terlihat tak nyaman dengan perbuatan Maguire tersebut. Kartu merah ini pun seolah melengkapi rangkaian penampilan buruk Harry Maguire bersama Manchester United musim ini. Menariknya, performa buruk Harry Maguire di level klub sempat mendapat pembelaan dari manajer oleh Gunnar Solskjaer. Seusai gelaran jeda internasional. Keluarganya, klub ini sangat bahagia dan mendukungnya. Dia seorang profesional yang hebat dan dia akan membuktikan semua kritik itu salah. Ungkap Solskjaer di Lansir Express. Lingard siap gabung West Ham. Pemain sayap Manchester United, Jaso Lingard, sepertinya memang serius ingin hengkang dari ultrapod pada jendela transfer Januari mendatang. Lingard kehilangan tempat di spot utama Manchester United pada musim lalu. Hal itu membuat pemain internasional Inggris itu dipinjamkan ke West Ham pada paruh kedua. Sepanjang jendela transfer musim panas kemarin, Lingard dikaitkan lagi dengan West Ham. Namun, pada akhirnya, Lingard bertahan di squad oleh Gunnar Solskjaer. Musim ini, Lingard sejatinya tampil cukup apik ketika dipercaya tampil. Ia sempat mencetak gol dalam kemenangan atas Newcastle dan West Ham serta menjadi aktar gol Cristiano Ronaldo melawan Villarreal. Jumaat malam waktu Indonesia Barat, Lingard mengeparkan media sosial dengan membagikan unggahan West Ham soal dirinya mencetak gol musim lalu. Sebelumnya, media-media Inggris memang ramai melansir kabar yang menyebut bahwa Lingard sudah membuat keputusan soal masa depannya, yakni pindah klub pada Januari nanti. Lingard sendiri toparnya akan dimainkan oleh Solskjaer ketika Manchester United bertandang ke markas Frankfurt Sabtu malam waktu Indonesia Barat. Maaf dari Ole untuk fans MU Pelatih Man United, Ole Gunnar Solskjaer menyampaikan permintaan maaf kepada para fans pasca kekalahan telak 1-4 yang diderita Manchester United atas Frankfurt dalam lanjutan Liga Inggris 2021-2022. Manager setan merah tersebut mengaku sangat memahami perasaan supporter yang sudah berekspektasi tinggi terhadap Manchester United musim ini. Oleh pun ikut dalam aksi, para pemainnya menunjukkan rasa terima kasih pada fans yang menonton di Vika Red Show dengan tepuk tangan. Meski gesturnya kemudian berbuah sejumlah keceman dari tribun, jurut taktik asal Norwegia itu tidak keberatan. Aku paham dengan perasaan fans yang sudah setia pada kami di saat senang maupun susah. Sejak Sir Alex Pensiun, mereka jarang bahagia dan aku diterima dengan baik di sini. Papar Solskjaer kepada Sky Sport. Manuver kami di bursa transfer musim panas membuat optimisme fans kembali. Banyak pemain top didatangkan setelah musim lalu finish di peringkat kedua. Bajar mereka kini kecewa. Tambahnya lagi, saat ini manajemen klub tengah mempersiapkan dokumen pemecatan oleh. Hal itu, sesuai dengan apa yang ditulis jurnalis Italia Fabrizio Romano pada laman media sosialnya. Perpisahan dengan Solskjaer diprediksi akan diumumkan secara kekeluargaan mengingat statusnya sebagai legenda klub. Rumor beredar, Darren Fletcher dan Michael Carrick yang notabene adalah mantan pemain di Old Trafford akan mengisi pos pelatih sementara. Keduanya, saat ini menjabat sebagai direktor teknik dan asisten pelatih dana akan bertugas memimpin tim untuk partai Liga Champion kontra Villarreal tengah pekan nanti. Formasi Zidane jika latih Man United Pelatih MU oleh Gunnar Solskjaer resmi mundur dari kursi kepelatihan setan merah. Hal itu lantas membuat Zidane digadang-gadang mengisi posisi manajer sekaligus pelatih Man United. Pengalaman Zidane melatih tim besar tidak perlu diragukan lagi. Zidane memiliki rekam jejak impresif kalah mengantarkan Real Madrid menjadi kampiun Liga Champion dalam tiga musim beruntun. Tak hanya trofi Liga Champion, playmaker bedara Al Jazeera ini juga berhasil membawa Real Madrid menjuara Liga Spanyol sebanyak dua kali pada dua periode kepelatihannya di Los Blancos. Rumor Zidane akan merapat ke Manchester United sudah dikonfirmasi oleh The Times. Yang melaporkan jika keluarga Glazer telah melakukan kontak untuk mendaratkan pelatih berpaspor Perancis itu ke Old Trafford. Lantas bagaimana jika Zidane melatih squad setan merah? Kemungkinan Zidane akan menggunakan formasi 4-3-3 dengan satu gulandang bertahan. Zidane begitu mengerti posisi ideal Ronaldo. Kemungkinan CR7 akan menjadi andalan Zidane. Berikut formasi racikan Zidane di MU. Manchester United 4-3-3. David De Gea, Aaron Wan-Bissaka, Harry Maguire, Rafael Varane, Luke Shaw, Paul Pogba, Donny van de Beek, Bruno Fernandes, Jadon Sancho, Cristiano Ronaldo, Marcus Rashford. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe dan sebarkan informasi ini supaya teman-teman kalian tidak ketinggalan berita informasi soal sepak bola.